Sibuk, sekarang lagi ngerjain FTV Termasuk FTV stripping yang soalnya tentayan setiap hari Sejujur image sebagai pelakor di sekolah-sekolah siar gimana? Ya, image membawakan sebuah karakter antagonis Atau sekarang lebih tepatnya perebut suami orang Lebih terkenalannya, ya kan? Pelakor Nah, sekarang memang dari awal terjun ke dunia sinetron Memang sudah dipercayakan untuk membawakan peran atau karakter-karakter antagonis Jadi, ya sampai sekarang lebih cocoknya memang membawakan karakter itu Sebenarnya enggak ya, karena kan ini kan adalah peran Peran yang dipercayakan sama kita, yang diberikan oleh produser Dan kita harus membawakan yang sudah dipercayakan ini dengan baik Jadi, kalau seandainya mereka sepertinya kayak Wah, ini pemeran antagonis nih Istilahnya itu yang dibenci sama masyarakat gitu Tapi kan ini hanya sebuah sosok atau karakter di satu sinetron Yang berarti apa yang aku bawakan ini nyampe ke penonton Itu meskipun itu peran yang sangat dibenci banyak orang Tapi kalau emang sampai nyampe ke penonton Berarti itu ada satu kebanggaan buat aku sendiri, aku pribadi Jadi, kalau apa yang sudah kumainkan itu nyampe ke penonton Ada pengalaman pribadi nggak masuk sampai di DM Sampai di DM, sampai di sini Kalau DM banyak Itu banyak banget Kalau dari DM bilang, oh jangan jahat-jahat kan jadi orang Emang nggak takut karma Kok ada loh sampai ngomong kayak gitu Ini perasaan ini aku mainin satu karakter loh, bukan akunya gitu Yang kalau saatnya langsung ketemu, ketemu langsung gitu Dicubit nggak pernah, untungnya Alhamdulillah Kalau main fisik, pokoknya yang terlalu ekstrim tuh nggak Tapi cuma pernah di, apa ya, tangan aku tuh kayak diremes gitu Kayak, aduh kenapa sih jahat banget mainnya gitu Berarti nyampe dong bu, gitu Kalau aku nggak jahat, aku nggak dibayar loh Aku kayak gitu, jadi Lebih, lebih ke, apa ya Kalau ketemu sama mereka, mereka lebih ketawa aja gitu jadinya Nggak, 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 nggak terlalu pesel Adang terbawa nggak kelaju kehidupan sehari-hari nih Masukkan ya Dari contohan-tahuan dan misi Enggak loh, aku kan aslinya nggak terlalu Aku nggak, aku nggak sama seperti apa yang aku bawakan di peran loh Maksudnya, ya jangan sampai, itu kan benar-benar apa ya Itu contoh, contoh kehidupan yang, ya tidak baik gitu kak Kan disitu kan dia, istilahnya tuh kayak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau Entah mendapatkan cinta dari laki-laki itu atau mendapatkan harta, intinya kan itu Jadi dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau Tapi awalnya susah nggak sih kak buat meramanin seperti itu, awal-awalnya Awalnya, aku tuh pertama kali masuk ke dunia sinetron Itu langsung mereka kan tau kan karakter-karakter muka kita itu cocoknya dimana, aku langsung dikasih script membawakan antagonis Nah disitu aku harus marah, aku harus marah, aku harus ada gestur-gestur yang sombong gitu Ya aku harus bisa membawakan itu Dan aku maininnya pertama itu, aku memang langsung memberikan apa ya Kayak antagonis tuh nggak, 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 nggak selalu yang harus kita riak-riak gitu Yang harus, semuanya harus nada tinggi gitu, enggak Karena antagonis bisa dimainin juga dengan gestur-gestur yang kita tuh pelan, tatapan tajem, itu nyampe gitu Itu itu, ih, ngenak banget ini tuh, aduh ini orang nggak banget deh gitu, itu tuh bisa gitu Jadi, aku bisa maininnya dari awal, makanya aku mungkin dipercayakan dari dulu lebih cocok antagonis daripada protagonis Susah nggak sih untuk mendalaminya waktu awal-awal? Waktu awal-awal, susah untuk mendalamin peran antagonis ini nggak sih? Hmm, ya susah-susah gampang ya Kalau emang kita udah passion-nya, hati kita udah ada di sini Apapun karakternya, pasti akan kita bisa bawakan dengan senang hati gitu, dengan hati Jadi, apa yang kita lakukan itu totalitas gitu Jadi, ya susah-susah gampang Pastilah, kalau kita lagi happy, terus kita dapat peran yang bener-bener harus marah, harus kesel Itu kan bener-bener kita harus siap gitu Perasaan kita harus taruh, taruh dulu Mood kita taruh dulu di kesampingan dulu Kita harus bener-bener profesional untuk membawakan ini dengan baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih